ini adalah timun tapi timunnya tidak muda timunnya setengah tua nah dipotongnya seperti ini ini sisa-sisa kehidupan setelah bu Anton makan bumbunya ada disini sudah habis mau tahu keseruan bu Anton menyantapnya yuk saksikan video ini terima kasih bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allahumma shawli ala syaidina muhammad wa ala alihi syaidina muhammad salam hangat salam semangat tetap semangat ya sahabatku nah hari ini hari Jumat bu Anton beruah dari puasa asura dan insyaallah disambung lagi nanti ahad dan senin karena insyaallah 10 asura itu jatuh di hari senin jadi bagi muslim dan muslimat yang menjalankan ibadah puasa sunah di bulan surah tahun ini monggong bisakan dan sempatkan puasa asura 10 asura maksudnya di hari ahad dan senin nah disini bu Anton beruah disini ada gula merah ya dan juga ada timun tadi ke pasar habis pengajian tuha ya ke pasar itu di gondang seragin lagi banyak banget timun timunnya sih memang gak cantik ya sahabatku timunnya belenuk-belenuk seperti bu Anton endut-endut seperti itu nah jadi ada gula merah ada timun dan juga ada 2 sapi rawit seperti ini cukup 2 saja dan tidak lupa ada garam tentunya nah cukup ini saja ya nanti akan bu Anton tambahkan sedikit asam jawa dan sedikit terasi langsung saja tidak usah panjang kali lebar nah sedulurku timunnya sudah dikopas ya lalu akan kita potong-potong wah timunnya tuwek kayak yang ngiris ya kita potong seperti ini potong sampai selesai potong-potong sampai selesai seperti ini tapi timunnya ini tua ya seperti yang ngotong seperti ini oke kita simpan dulu siapkan lekannya alias lemper yang sudah dicuci bersih cabainya 2 plus cili karena ini tidak disiapkan asam jawa bu Anton pakai asam apa ini apa ya namanya ya bimbing wuluh bimbing wuluh ya ini terasi terasihnya sudah matang kita potong pas banget makanya separuh saja sedikit tambahkan garam secukupnya kita ulek kita ulek ya bismillah model bismillah kita terasihnya dan juga berimbing wuluhnya gantinya asam jawa sambil nungguin pak nonton pulang sukatan ya oke tambahkan gula merah secukupnya lebih enak lebih banyak lebih enak ya sebentar pulang sampai halus oke ini bu Anton tambahin gulanya lagi ya sesuai selera kita bikin rada manis saja manis gula jawa seperti pemirsa manisnya hmm oke kira-kira cukup ini ya sahabatku oke dan oke lagi seperti ini yuk kita langsung sus saja makan lutis timunnya ini ya sedulurku online semuanya penampakan timun yang sudah diiris seperti ini tapi sayangnya ini tua ya tua sih gak pake banget ya pokoknya tuwe nah ini sambalnya sus wangit rasinya mantap yuk yang mau ikutan monggo segera sus ke gundang mepet sawah mamihan papihan cukup melihat saja seperti ini bunda-bunda putri vlog bunda-bunda putri channel vlog maksudnya yang di taiwan dan juga ada seri romlah yang di taiwan ya dan yang yang di taiwan siapa lagi ada bu pesek channel bunda tuti channel yang di taiwan monggo kita lotisan ala-ala buantuan mepet sawah ya abaikan saja timunnya yang sudah tua kita nikmati saja pedes sambelnya seperti ini lotisan ala-ala gundang mepet sawah dan juga ada bunda seri harianti spd yang di hongkong ada diajeng si cantik si atun dan juga si cantik sabana real channel yang di yang di hongkong siapa saja ayo merapat kesini yang di cepu mamihan papihan cukup nonton saja tidak usah ikut nyolek nanti wah seperti itu dan juga ada mas mas siapa mas felik duwi yang di jogja gunung kidol ayo mas felik duwi ojo gulek duit wai kita sekali-kali lotisan seperti ini dan juga ada om joko yang di yogyakarta apa kabarnya yuk kita merapat ke gondong seragen lotisan dulu jangan dilihat lempernya tapi lihat sambalnya dan juga ada bang arie dj karu wange dewe orang apa orang kepen nah dan juga ada maknya ofisya bun nini ganyuk ya ada bunda salsa family dan juga ada bang bakul menjeng dimlora ya ada juga mama rafael yang dimlora dan juga ada maminor ora pamer ora geger katanya seperti itu membuat penasaran aku ini dan yang lain semuanya yuk kita merapat ya siang ini kita lotisan ngomong terus kita colek sambalnya kita masukkan masuk masuk setelah kita colek sambal nyakit aduh angela jupo kita masukkan ke gua gua harimau bismillahirrahmanirrahim selagi buat mamihan dan papihan cukup nonton saja tidak boleh mendulit no dan juga ada bunda baik yang di hongkong oke merapat kita lutisan ya cabutikan lagi tapi ini sambilnya jewel jewel sahabatku dimanapun berada ini rucaknya saat menikmati rucak atau lutis halal-halal gendang nepet dan lempernya pantanya gak mau balencianya juga gak mau jadi buatan sendiri yang santap habis gak kelihatan kelihatan ada yang timur yang tidak ada apa-apa tuas tuas semak 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 ini kejut sambilnya kejut ya karena tadi pakai bimbing mulut ya seperti letok sudah diambil nih mbak pingki mas arismanis ini lagi nonton pasti mas hari aku mau pasti yakin sekali lagi untuk mamihan dan babihan tidak boleh cowel tidak cocok ini untuk mami dan babihan itu kan pamitang itu adalah kain belum sempat di tekan sama Pak Anton Alhamdulillah jaitan ada aja doa doanya pemirsa semuanya saya untuk budak-budak putri channel vlog lihat aku lotesan ini kameranya kemana gini luar biasa berusnya 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 depan tapi malu aku berusnya temen ini juga ada temen belum bikin depan untuk budak-budak putri jangan pulang di taiwan seri lomlah yang di taiwan rupesek yang di taiwan putati yang di taiwan dan juga yang lainnya semangat semangat bikin lotisan kalau sempat makin semangat dan untuk yang di hongkong bunda sriyan bunda sriyanti SPD dan juga ada di ajung sabanaryo cengong ada juga di ajung si atun yang cantik yang baik hati dan juga ada bunda yang baik hati yang di hongkong ayo kita gabung memakan memakan lutis-lutisan ala-ala ngepet salah ya misalnya tak udain dulu ini kalau begini ini mamihan sama papihan apalagi tidak boleh nyeleng tidak boleh nyolek apalagi menyicipin untuk bangali DJ ini mongkong emas cucuk salam ini pasti emas cucuk salam emas 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 diambil karena gue sengaja tidak pakai air ini wangitrasi nya untuk bunda apa darapain lalu apa kabarnya untuk sahabat al-tarif apa kabarnya juga pak kumandan dan juga semestika semestika diajak mendadak oleh kawan baru kawan baru bunda baru saudara baru baru-baru-baru-baru-baru tapi sudah baik sudah seperti sudah kenal lama ya siapa dia maminor maminor yang ora pamer ora geger tandanya kayaknya gini deh yee gitu ya pak yee gitu pokoknya mohon maaf kalau yee seperti itu ya kayaknya yee gitu ya ora pamer ora geger kata maminor ini juga buantuan pamer sambe ini tapi gak ngomong jangan sampai habis karena besok mau pergi jauh takutnya 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 ke toilet terus ini gak pake kerupuk ini dia buantuan ambil kerupuk kayaknya ini pake kerupuk enak banget kita lanjut sampai blenyer-blenyer ini kalau ada temennya lebih seru ya mas cucu ini jagunya ngeucap um 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 Hai anak monumnya komitan ada juga saudara sahabat baru Bwanton Bang bakul menjen dan juga pulih jowong apa-apa salam sehat berwaris dari guna kerajaan mepet sahabat ya halo maknya apa kabarnya di sana maafkan guna mepet sahabat belum bisa suara lagi ke tempat maknya Insyaallah Insyaallah bismillah lain aku pasti bisa enggak suka dini ayo berapat semuanya salah ya Bunda ya enggak Sri Haryanti yang di Hongkong ini ngomong-ngomong duya nggak pelotis seperti ini Bunda Sri Hartono Halo sore sore gini pasti selalu sibuk kami dengan tokonya ya salam sehat juga parah gempa komandan Pak Nuku udah supaya lama sekali ya Bwanton tidak menyapa dan tidak disapa oleh sedulur sedulur yang ada di Australia iya Bunda Gwentan dan kami terlihat Halo apa kabar muster Ivan dia enggak seperti ini Bunda Gwentan selama sekali ya tidak menyapa dan lama juga Bwanton tidak menyapa Bunda Gwentan semoga Bunda Gwentan Bunda Gwentan dan juga Mr. Ivan baik-baik saja disana amin ini durasinya udah panjang sampai itu ya oke beda hari beda cerita burung iran burung jatuh masih cukup sedian dan terima kasih lagi kata balik topik balik daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil nyasak cowok abis sendiri ya eh mau jatuh wuh ini Gwentan tidak mau nekat udahin dulu kan nanti malam mau bisnis gua sahaja dan besok pagi jangan nempeng harus kumpul mau ke Semarang dan ceritanya satu kali lagi kemudian